selamat menikmati dan terantula ini adalah seekor laba-laba yang bisa dikatakan mematikan guys kepada manusia seperti itu ganas seperti itu ya coba kita lihat di google disini di wikipedia adalah salah satu nama diberikan untuk salah satu jenis laba-laba dengan ukuran sangat besar yang umumnya berbulu laba-laba ini masuk pada famili teraposidae dan paling tidak ada sekitar 800 spesies yang telah berhasil di identifikasi oke guys jadi disini dikatakan bahwasannya salah satu jenis laba-laba yang ukuran sangat besar dan umumnya berbulu dan ya sangat-sangat mengerikan ya kan oke langsung saja kita tonton video yang sudah dikirimkan kepada saya let's go wow masya Allah beliau yang juga menteri pertahanan berkata pemilihan nama kederaan itu berdasarkan spesies laba-laba daripada keluarga daraposidae atau di Asia digelar earth tiger katanya karakter dan kewipayaan yang ada pada laba-labah tarantula menggambarkan kekuatan kederaan perisai yang dibangunkan bakat tempatan katanya lagi kereta perisai ini melalui pelbagai ujian daripada kumpulan uji nilai tentera darat Malaysia atau TDM dan Institut Pendidikan Sains dan Teknologi Pertahanan atau STRIDE Kementerian Pertahanan film kita demikian pada sidang media selepas mengumumkan nama HMAV 4x4 pertama Malaysia di Wisma Perwira Tentera Darat Keperdana Sungai Besi hari ini kalau kita lihat daripada penampilannya guys sangar sekali ya kendaraan perisai pertama yang dibuat oleh Malaysia guys dan namanya adalah Tarantula wow keren banget ya kita bisa lihat disini dari bentuknya saja itu kayak sangar banget gitu kan oke lanjut kita akan menonton video yang kedua ini dikirim juga kepada saya oke langsung saja kita play videonya guys meldiv 4x4 HMAV oke ini tes-tesnya ya tamat ujian pemanduan wow jadi Tarantula ini bisa dimana saja guys di pegunungan ya di pegunungan di area becek-becek istilahnya kayak sungai terus pasir ya pantai dan lain sebagainya dan juga di jalan raya ini sangat-sangat bagus sekali dan ya makanya dikasih nama Tarantula ya kan itu yang saya tahu informasinya nah udah melalui tes seperti ini guys dan Tarantula seperti yang kita kenal laba-laba itu memang dimanapun bisa ya makanya dipilihlah nama ini keren banget oke meldiv 4x4 HMAV telah berjaya menamatkan ujian penilaian pemanduan bersama pasukan uji nilai tentara darat beserta institut penyelidikan sain dan teknologi pertahanan stride stride nah bacanya gimana itu coba kita lihat dari depannya aja guys jadi kayak mau menerkam gitu ya kalau kita lihat dengan hitam-hitam seperti ini jadi mulutnya kayak terbuka seperti itu dan ada di atas ini kacanya kalau saya umpamakan itu kayak matanya itu boh sangat sekali guys keren banget ini dengan tampilan seperti ini boh oke ini di apa namanya ya di lahan-lahan nah seperti ini jadi nggak aspal lagi oke di tesnya di sini juga oke ujian pemanduan 700 km laluan di atas jalan raya dan 300 km laluan off-road oke betul maksud saya itu off-road tadi meliputi ujian ketahanan jarak jauh di lebuh raya ujian di kawasan berpasir ujian berhalangan penggunaan bahan api wow mengangkat beban menggunakan winch ujian mendaki dan membrek serta perbagai ujian lain oke jadi memang sudah benar-benar di uji ya dengan ketahanannya kanannya terus ya perjalanan menempuhnya dan ini kita bisa lihat di air guys wow ini airnya berlumpur enggak nih ya oke dilibas dilibas weh berlumpur guys ada lumpurnya itu mantap oke ini bukan main ini berh keren banget guys wow oke nah ini juga pengujian mendaki wow ini sayangnya enggak di video kayaknya ya harusnya di video ini jadi kita ngerti oke boh bener jadi tidak salah dikasih nama itu Tarantula karena memang bisa kemana-mana guys ini offroot sudah mendaki seperti ini sudah wow Tarantula itu bisa kemana-mana ya kan seserumit apapun jalannya pasti tetap tertempuh gitu loh keren banget oke jadi dilatih bukan dilatih jadi dites disini pakai wow kecepatan tinggi oke direka dan dibina oleh tenaga tempatan dengan tujuan untuk menurunkan kos pembelian dan kos operasi ATM oke nah ini sangat bagus sekali ya jadi untuk menurunkan pembelian kosnya yang sangat mahal kalau kita beli di luar maka Malaysia membuat sendiri so keren banget ya kita kayaknya harus membuat banyak-banyak ya banyak-banyak kendaraan perisai ataupun kendaraan-kendaraan yang bersenjata seperti itu kita buat sendiri sangat-sangat bagus sekali ya meskipun barang-barangnya itu bisa impor dari tempat-tempat lain seperti itu dan itu mungkin lebih murah bukan lebih murah lagi kayaknya murah banget gitu loh kosnya daripada kita beli jadi di negara lain oh ini di tempat pengujian masih ya awas keren banget guys gagah ini wow oke alright guys sudah selesai mari kita baca komentar daripada netizen gimana sih komentar-komentar mereka kalau saya sih so amazing banget guys dan mari kita lihat bersama apa yang dikomentari oleh netizen oke ada yang pertama disini doakan aku untuk menjadi bisnismen Melayu yang hebat nanti bolehlah aku open company buat kereta kebal buatan Malaysia sendiri doakan aku berjaya bidang pemakanan oke pemakanan itu apa ya makanan ya semoga nanti aku dapat bantu rame orang tak makan di dunia harap dapat digunakan untuk pasukan keselamatan kita bukan saja untuk TDM tapi PGA dan UTK sekali oke buat pertandingan reka cipta kendaraan perang tank atau sebagainya sebab banyak anak-anak muda yang dah jadi pandai dapat yang terbaik serap masuk kerajaan tak kira lah walau dia tak sekolah sekalipun idea orang-orang macam ni kita perlukan doakan aku jadi macam Steve Jobs nanti bolehlah aku keluarkan phone tempatan yang boleh kalahkan iPhone Masya Allah Insya Allah Amin Amin harap lepas ni akan ada syarikat anak Malaysia yang mampu buat jet pejuang sendiri wow ya semugalah semuanya kita doakan yang terbaik untuk negara kita dan negara tetangga kita semoga semuanya bisa tercapai cita-citanya dan juga mimpi-mimpinya ya boleh guna untuk ATM ni PDRM pun boleh pakai yang ni oke yang lama tuh udah usang sangat dah tuh lagi-lagi untuk PGA dan UTK senjata makin lama makin advance oke kendaraan perisai kita masih pakai yang lama jangan rajin sangat update barang lama dan repair je polis perlukan sesuatu yang advance macam ni untuk standby apa-apa kemungkinan yang buruk berlaku jangan hanya tukar kendaraan peronda je sesuatu seperti ini diperlukan harap kerajaan pertimbangkan oke guys itulah komentar-komentar daripada netizen kebanyakan berdoa ya disini Masya Allah aku bangga jadi anak Malaysia dan aku bersyukur dilahirkan sebagai anak Melayu dan di sebuah negara bernama Malaysia ya patutnya semua pada bangga karena memang ya kita bisa lihat ya gimana kemajuan daripada Malaysia gimana perkembangan ekonomi di Malaysia dan lain sebagainya memang banyak sekali TKI ataupun warga Indonesia yang tinggal disana itu merasa kayak nyaman banget disana gitu loh dan saya masih belum bisa kesana guys oke doakan saya semoga bisa ke Malaysia dan bisa menikmatilah fasilitas-fasilitas yang ada disana Insya Allah amin oke terima kasih mungkin itu saja RASN kali ini semoga bermanfaatannya buat Malaysia dan sudah punya kendaraan pri saya sendiri yaitu Tarantula terima kasih so the best banget dan saya Pemin Udu Dria apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati